Saya ngajarin bukan foto yang bagus loh Tapi foto yang benar Ya, kalau benar itu bisa dipastikan bagus Tapi kalau bagus belum itu benar Nah, ketika sudah membuat foto yang benar Kita mau menonton seperti apa sih? Pasti bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di acara Mari Berkenalan Di episode kali ini kita bertamu ke rumah Sesosok tokoh Yang sudah lama banget berkecimpung di dunia fotografi Langsung saja kita sambut ini dia Abah Mbun Selamat siang, selamat pagi Dan salam sehat, salam fotografi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, jadi kita benar-benar hari ini tuh Benar-benar spesial banget ya buat saya sendiri Karena kita bakal banyak belajar disini Dimana perjalanan dari si Abah Mbun sendiri Di dunia fotografi itu kayak gimana Kita langsung aja Kalau nama lengkapnya Nama KTP Nama KTP Agak susah menuliskannya Dan banyak orang salah Susah juga menyebutkannya Tapi saya tidak berani merubah Karena itu Peninggalan dari orang tua saya Suaibun Ilyas Gampangnya sih Suaibun Nulisnya juga harus pakai J Suaibun Ilyas juga harus pakai J Karena itu yang diberikan oleh orang tua saya Saya tidak berani merubahnya Tapi Keseharian saya Saya mungkin dipanggil Umbun saja Pakai Abah Saya tidak tahu Kenapa menyebut Saya tidak terlalu suka sebetulnya Dipanggil Abah Karena saya merasa sangat tua Tapi sah sebagai lansia Karena kemarin saya divaksin Korban pertama Putaran pertama Putaran pertama 28 hari lagi Saya harus mengulang Mudah-mudahan itu jalan Untuk menuju sehat Bagi kita semua Amin Kita balik lagi Ke masa-masa dulu Awal mengenal fotografi Dari mana? Awal mengenal fotografi Ya sebetulnya Ada cerita yang kurang mengenakan juga Karena pada saat itu Pada tahun Pada tahun Ke Enam Ke tujuh Saya berasa sangat bodoh kuliah Dan Tahun kelima Tahun keempat Kelima Kira-kira gitu Kuliah saya Semester satu Semester dua itu tidak beres Tapi untung Saya disadarkan Bahwa saya Jangan sampai terlalut Saya harus menegang satu Kegiatan Kebetulan Kebetulan di rumah saya Ada kamera Itu yang saya jadikan Kegiatan saya Untuk Menjaga saya Supaya jangan terlarut Ke hal yang lebih buruk lagi Nah sebenarnya itu saja sih Pelarian dari awalnya Pencarian Pelarian ya Tapi dalam perjalanan Kegiatan saya itu Saya coba nikmati Mengikuti beberapa kegiatan Di perkumpulan Atau dikumpul-kumpul Teman-teman Yang sehobi Saya nikmati itu saja Bahwa saya sempat Terjun ke dunia komersial Ya karena itu mungkin Jalan hidup Ya jika saramat Tidak ada hari minggu Tanpa Panganten Sempat juga Saya seperti itu Berarti dunia fotografi itu Di dunia wedding Awalnya Awalnya iya Karena itu jalan Mungkin sampai sekarang ya Batu loncatan Untuk ke komersial Untuk mendapatkan nafkah Sampai sekarang mungkin Seperti itu ya Iya Se-resesi apapun Perekonomian Tidak pernah ada yang Menunda perkawinan Tidak sesuatu Memang hajat Pasti ayat Hajat Pasti kudu dilaksanakan Hanya mungkin Kos Dokumentasinya berkurang Ya Seperti itu Seperti itu Kalau memang Resesi Berarti awal Awal setelah Fotografi itu Sebagai pelarian Dengan perjalanan itu Menjadi serius Apa sih yang membuat Abah sendiri Serius gitu Pengen ngedalemin ini Karena bukan hal yang mudah Pada zaman itu ya Untuk fotografi itu Sangat betul Pada zaman itu Tidak mudah Karena juga kita Saya tidak termasuk Orang yang sangat berada Segalanya ada Saya coba Mendalami itu Mungkin Yang membantu saya itu Karena saya Di kuliah pertama itu Di Eksak ya Teknik Sipil Saya suka Hitung-hitungan Nah Ternyata Di fotografi juga Saya lebih mudah Memecahkan masalah Hitung-hitungannya Matematikanya Saya tertarik gitu Jadi begitulah Ketika berkumpul Dengan teman-teman Teman-teman Berbicara tentang praktis Praktik Mutret Yang bagus Yang seperti apa Saya kok justru Lebih tertarik Pada masalah Hitung-hitungannya Kenapa sih Diafrahma itu 28 ke 4 Ke 5,6 Dan ternyata itu Ada matematikanya Kenapa stop Berapa stop Yang kayak gitu kan Iya betul Yang sangat tumit kan Di antara eksposur itu Diafrahma kan 1 1,4 2 2,8 Nah Itu saya coba Tarik Kenapa Sampai serumit itu Tidak seperti Hitung-hitungan ISO Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kenapa itu akar 2 Ya saya coba cari Di referensi yang Saya coba Utak-utik Dari mana lah Saya ini ketemu Nah hitung-hitungan Itulah Yang mungkin Bagi orang Tidak tertarik Tapi bagi saya Mungkin Lebih menarik Malah sesuatu hal Yang mungkin Kata orang Enggak Enggak banget Malah untuk Apa pun Sesuatu yang Menarik ya Ya kira-kira Seperti itu Nah boleh Saya Contohkan lagi ya Boleh Kalau memakai flash Itu kan sangat tergantung Pada GN Iya Gate number Sekarang mungkin Sudah gak dikenal lagi Orang tahu Bahwa GN itu Untuk menentukan Berapa diafragma Yang harus dipakai Kalau memakai Satu jenis flash Tapi bagaimana Kalau 2 flash Yang digabungkan GN nya naiknya Berapa kali Iya Bedanya Betul Pastinya kali 2 Tapi apa itu Kali 2 Ternyata enggak Itu tetap Kali akar 2 Itu kan ada Kalau 2 flash Kalau 3 flash Kalau 4 flash Saya coba Mutik-mutik itu aja sih Sehingga teman-teman Kalau berdiskusi itu Yuk Lalu mau nanyakan Praktek nama Ulah kasih bun deh Mending tanyakan Hitung-hitungannya Walaupun sebenarnya Tidak seluruhnya Saya kuasain sih Itu aja mungkin Benar-benar Sedihulik itu ya Hitungan-hitungannya Awalnya malah tertarik Dari perhitungan-hitungan Karena emang Yang jagi tahu juga Emang benar-benar Jaman dulu itu Memang itu bukan hanya Jepret Banyak yang dipertimbangkan Banyak yang diperhitungkan Di saat kita ingin Menjepret Nah kalau misalnya Setelah hitung-hitung Alasannya karena suka Hitung-hitungan Ada gak sih orang yang Benar-benar menjerumuskan Abah Jadi Oh iya deh Saya di dunia fotografi aja Ada gak sih Saya tidak tahu Tapi mungkin jalan hidup saya Saya Terjerumus Dalam jalan yang lurus Terjerumus Bahwa kemudian Saya terlibat di komersial Karena itu kan tuntutan hidup Saya mencoba menimati Bahkan sampai sekarang pun Saya tidak berani Ngomong Saya fotografer Kenapa? Saya lebih suka disebut Penimat foto saja Penimat Saya sangat menimati sekali Ketika melihat karya orang lain Saya menimati sekali Ketika memotret Dan Feelnya dapat Nah pada saat jepret itu Nah ini foto ini berhasil Itu saya menimati Dan terutama saya menimati Ketika saya mendapat honor pastinya Oh pasti Sama Ternyata kita sama Sangat saya menimati sekali Itu bonus kan sebetulnya Tapi sekian banyak Jaman dulu itu mungkin Termasuk untuk jaman sekarang juga Masih ada aja Anggapan Di saat kita memilih pekerjaan Yang bukan umum Maksudnya disini umum bahwa Bukan yang kantoran Atau apa Kenapa sih milik fotografer Untuk jadi Tunggangan saya Untuk hidup Mungkin Ketertarikan saja Saya tidak terlalu suka Kerja di belakang meja Karena begitu ada di depan meja Langsung ngantuk Saya lebih suka Ada yang diopreknya Praktik Bahkan kalau ada sesuatu Kamera yang kurang enak dipakainya Saya tinggal Ngambil obeng Atau tang gitu kan Saya mungkin lebih suka disitunya Daripada saya ngetiknya Bukan masalah Bukan kelainan menurut saya Hanya ketertarikan saja Minatnya yang beda Soalnya yang jagi tahu gitu Untuk jaman sekarang aja Mungkin sekarang udah agak cair ya Pada jaman-jaman jagi aja Untuk memilih sesuatu bidang Yang di luar umum Pekerjaan itu Ruang lingkup di rumah aja Belum tentu mendukung Untuk orang-orang di rumah itu Nah dari Kang Bon itu meyakinkan Bahwa orang sekitar Abah Bahwa Saya itu bisa hidup disini Di keluarga saya Mungkin tidak terlalu Stride Kamu harus kerja di kantor Kamu harus di Mana Di mana Karena Sebetulnya keluarga saya sih Keluarga pedagang sih Sebetulnya Mungkin Keluarga saya Ya happy aja Saya punya kegiatan Mungkin seperti itu saja sih Bahwa Seperti apa nantinya Mungkin mereka juga Tidak terfikirkan Dan saya juga Tidak terfikirkan Saya Saya coba ikutin saja Ngalir apa adanya gitu Yang penting konsisten Apakah itu konsisten Menjadi tekan saya juga Saya gak tahu Tapi saya coba jalanin saja Bahkan sekarang juga Mungkin orang Dikenal Mengenal saya itu Saya sebagai Guru Dan sebetulnya Iya Karena Setiap saat Saya itu harus 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 selalu belajar 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 Dan kebetulan Saya sekarang ini Sedang belajar mengajar Gitu aja sih Ngalir aja Kan saya tidak Kalau sekarang Saya disebutnya Sebagai guru Di beberapa tempat Saya pikir itu hanya Perjalanan hidup saja Yang membawanya Gak ada Sama sekali itu Cita-cita dari Dari kecil Pengen jadi Pengen jadi guru Pengen jadi Dosen Enggak Saya Saya mengikuti Ngalin Berarti Berarti Mengikuti Apa yang terjadi Yang terjadi Jalanin Saya pikir Seperti itu Apakah saya Salah Saya gak tahu juga Tapi bisa jadi Seperti ini Berarti gak salah Ya mudah-mudahan Itu harapan Saya juga Sampai sekarang Bisa hidup Dari pekerjaan Saya sekarang Nah kalau misalnya Kita bahas dulu Yang tadi Perjalanan Abang Moon Menuju komersil Kejahatan komersil Fotografi Apa aja sih Yang dijalanin Abang Moon Sebelum sekarang Mengajar Tidak terlalu banyak Yang dianggap Fotografer Pada zaman itu Katakanlah Sampai 1990 Setelah 1990 Saya lihat Lebih banyak lagi Tapi antara Tahun 1982 Saya mulai Belajar Saya ikut-ikutan Di Perkumpulan Untuk Menyerah Pengetahuan Dari teman-teman Yang lain Nah terus Akhirnya Ke komersial Wedding Jadi Weddinger Juga Weddinger Dan Saya juga Mengerjakan Pekerjaan Dari Advertising Kalau sekarang Advertising Advertising Sekarang itu Production House PH Ya itulah Dan di Bandung Juga tidak terlalu banyak Tidak banyak Busatnya Jakarta Betul Tapi insya Allah Pada saat itu Yang ada di Bandung Mempercayakan Pekerjaan Pemotretannya Itu pada saya Gitu loh Saya tidak tahu Padahal Mungkin saja Banyak yang lain Cuman mungkin Emang pada zaman itu Juga fotografer Tidak sebanyak Sekarang Betul Karena ukurannya Kan gampang Kalau dulu tuh Yang disebut Fotografer Yang sudah bisa Motret tuh Kalau sudah bisa Memotret Pakai positif Slide Dan jg ngobrol Kemarin-kemarin Ngobrol dengan Beberapa fotografer Terutama kayak Misalnya sekarang Kita di ruang lingkup Bandung Pasti pada kenal Gitu Kisah ya Iya Semuanya saling kenal Gitu Oh iya Betul Karena gak terlalu banyak kan Saya pikir Gair amat sih Kenal saya Ambil semuanya sih Ngerekomendasiin Untuk ngobrol Sama Abang Bun sendiri Tapi ya mungkin Alhamdulillah Saya juga mungkin Pengen berkenalan Dengan semua orang Dan saya mencoba Menjaga Menjaga hubungan Itu mungkin Yang saya niatkan Saya pengen Menjaga hubungan Antara sesama teman Yang bisa Melanggengkan Saya Eksis Kerennya Eksis Sampai saat ini Itu mungkin Soalnya Yang Jackie Jackie mengenal Abang Bun Itu bener-bener Dari project Mas Roy Oke Itu Jackie Banyak mengenal Tokoh-tokoh Dan salah satunya Itu tokoh Yang di Bandung Itu Abang Bun Jadi Bener-bener Apa aja sih Mungkin Selain Mas Roy Ada beberapa Project buku Yang melibatkan Abang Bun Bisa share Nggak Kalau saya Sendiri Belum Sempat Membikin buku Karya saya Seperti yang Dikerjakan oleh Teman-teman yang lain Bahkan Fotobuk pun Saya belum Belum pernah Bikin Tapi beberapa Buku Yang Menyertakan Foto saya Dan itu juga Memicu Saya ingat Oh ini nih Bukunya nih Buku Buku Bunga Bangsa Indonesia Ini Kalau tidak salah Tahun 82 Tahun 83 Pada saat itu Kementerian Para wisata Mengundang Beberapa Foto Foto Untuk Mengirimkan Fotonya Tapi yang saya suka Kirimkan Sebanyak-banyaknya Kalau Sudah Terpakai Di Buku ini Tidak ada Imbalan Buang Tapi akan Diberikan Satu buku Kalau beberapa Yang terpakai Maksimum Akan diberikan Hanya Tiga Itu yang Saya suka Dan Alhamdulillah Foto saya Ada Di sini Tiga foto Itu Waktu zamannya Kementeriannya Kalau tidak salah Yop Alfe Kalau tidak salah Dan ini Buka Tidak hanya Foto Saya saja Dari beberapa Pertama Fotografer Juga ada Di sini Kumpulan Foto Fotografer Fotografer Indonesia Dan Saya sangat bersyukur Dan bangga Dan itu juga mungkin Yang Yang menjadi Pemicu saya Untuk Terus menerus Membuat karya Membuat foto Membuat foto Sudah Lihat Enggak 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 Mudah-mudahan Teman-teman yang lain Masih Ada Buku ini Ini agak Tahun berapa ini Kalau tidak salah Tahun 82 1982 1982 82 Saya Belum ada Saya belum ada Di dunia ini Mungkin Bapaknya Kang Zaki Ibunya Kang Zaki Masih pacaran Iya Saya Sangat Memicu Sekali Termasuk Agus Leonardo Setiawan Dan Senior-senior Pada saat itu Yang jadi Panutan saya Saya sangat Bangga Sejajar Dalam satu Buku Dengan para Senior Yang jadi Panutan saya Memicu Sangat 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 Ya Kira-kira Sepertinya Ini salah satu Foto saya Ya Begitulah Kira-kira Dan Setahu saya Buku ini Pada saat itu Tidak Dijual Tapi Diperuntukkan Untuk Duta-duta Besar Untuk Promosi media Di luar Buku Berbekal Mungkin Indonesia Wonderful Full Seperti program itu Ya Jaman sekarang Senang banget Fotonya Ya Saya bangga Bisa Masuk Kedalam Jajaran Untuk Buku Foto Dan Emang Keperuntukannya Malah untuk Promosi Satu negara Lagi Untuk Keluar Dan jadi Bekal Para duta Besar Ya Emang Inilah Kira-kira Karya-karya Fotografer Indonesia Pada saat itu Dan sampai Sekarang juga Sebetulnya Masih banyak Saya kenal Agus Leonardus Edwin Juanda Yang melalui Ini Sebetulnya Jadi malah Karena buku Juga jadi Saling berkomunikasi Betul Sangat Buku Tidak hanya Sebagai benda Jadinya Kalau Kata kemarin Kalau kata Kampocang Di saat foto Kita udah Masuk satu buku Kita punya Sisi Kita bakal Merasakan Sisi romantis Jadi buku itu Jadi romantis Karena kita pegang Kita lihat Kita rasain Foto kita yang ada Di buku itu Kampocang bisa Mengurekan Seperti itu Saya gak bisa Pemotret Tapi emang cocok Emang romantis Emang Kampocang romantis Seru banget Selain Buku ini Keterlibatan Yang Saya juga Sempat Dipercaya Di luar Fotografi Dipercaya Saya gak tau Tapi saya anggap Ini bukan Pekerjaan komersial Ini yang Saya banggakan juga Seri Ketika Maestro Pelukis Indonesia Adepirus Membuat buku Mempercayakan Pada saya Untuk mereproduksi Lukisan-lukisannya Saya tidak Saya sangat berbangga Sekali Jadi bener-bener Lukisan-lukisan ini Lukisan-lukisan Beliau itu Yang ada di buku ini Di foto ulang Di foto ya Di foto lagi Di foto lagi Ada dua orang Yang motret Tapi yang Di Bandung Saya mengerjakannya Yang di luar kota Itu temen Ada Harry Biono Waktu itu Kalau tidak salah Namanya Jadi ada Dua orang Fotografer Di sini Satu buku ini Hanya dua foto Iya Soalnya yang Jaki lihat Boleh lihat Enggak 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 Ngelihatnya juga Enggak sedikit loh Lihat lukisan-lukisan Yang diangkat gitu Jadi sebuah Reproduksi ya Disebutnya Reproduksi Produksi ulang Produksi ulang Dari sebuah lukisan Menjadi sebuah foto Untuk Ditransfer menjadi buku Kasih-kasih Soalnya bukan sesuatu Yang mudah juga ya Kita gak kaya Untuk scan Oh ya Sekarang bukan Scan lukisannya Ya kali Lukisan di scan Rusak lah Ya Tapi kan lukisannya Ada yang Satu kali dua meter Kalau seukuran A4 Ya tinggal scan Mungkin sekarang ya Tapi kalau satu kali dua meter Nah Tapi yang jadi gak tau Kalau misalnya di scan pun Mau lukisan kecil Enggak takut rusak Materialnya Saya tidak tau Tapi kemungkinan Saya gak tau ya Tentang teknis Mungkin saja ada Berarti ini masih Tetap di dunia fotografi Tapi ngebantu Project Lukisan ya Ya artinya saya Beberapa penelitian juga Yang saya coba Membuat Saya buatkan fotonya Seperti Apa ya Ketika Waktu itu Bersama Kang Pocang Bersama Kang Cis juga Ketika Taman Mini Indonesia Taman Mini Itu membuat buku Tentang budaya Indonesia Taman Mini nya udah ada Buat buku Membuat buku Tentang budaya Indonesia Itu ada 17 atau 11 buku itu Tentang batik Tentang Wayang Batik juga Dipilah-pilah Kain Kain tenun Kain non tenun Terus Adat Wayang Papet Itu kan di Indonesia Banyak sekali Saya berbagi pekerjaan Dengan Kang Pocang Kang Cis Banyak fotografer Berarti yang terlibat Banyak sekali Dan Ada bukunya itu Saya punya Saya selalu minta Arsifnya dong Ya harus itu Kalau tidak salah Ada 17 buku Wow Dalam bersennya 27 buku Tapi karena kebetulan Di Apa ya Peralihan Ke pemerintah Mungkin ya Iya Sampai dengar dari Kang Pocang Kemarin Nah itu Buku itu Stop Di situ Perpindahan zaman Perpindahan zaman Dan rezim Dan rezim Dinasti Apapun lah Tapi kami sebenarnya Sudah siap kok Sampai Kalau waktu itu Sudah 17 buku Siap untuk terbit Itu 23 Kira-kira Dari rencana 27 Sudah siap 23 nya sudah siap Tinggal sebagian kecil saja Karena itu Karena Waktu itu Manajemennya Yang menurut saya itu Bagus Jadi Emang udah Nabungnya udah banyak Sekali perjalanan itu Iya Karena perencanaan itu Jadi Kalau mungkin Sekarang itu Sekarang motret Tentang keris Oke Karena kita ada rencana Ini Ini Kita harus hantiin juga Sekalian Sekali jalan Sekalian jalan Kalau memang ada kurang Kotret ulang Tapi kekurangannya saja Jadi Schedule time-nya Time schedule-nya bagus Yang punya proyeknya Nah kalau ini Tepian tanah air ini apa? Ini juga Satu kebanggaan Pada kegiatan saya Tepian tanah air ini Buku yang diterbitkan Proyek Pendataan 92 pulau terdepan Indonesia Terdepan itu berarti Terluar ya? Terluar Terluar Ya berarti terluar Yang sebelum ke negara lain Itu pulau terluarnya ya? Betul Kami mencoba Mempopulerkan Bukan terluar Tapi terdepan Kalau terluar itu kan Istilahnya itu di luar Ya berarti Tidak keurus Tidak keurus Padahal Mencoba Mengganti Popularitas itu Menjadi terdepan Tapi mungkin Karena itu Sudah Sebutan terluar itu Sudah menjadi Sebutan yang sangat umum Jadi mungkin Kami tidak bisa Tapi itulah Proyek ini adalah Proyeknya Wanadri Wanadri Dan Berkolaborasi Dengan Yayasan Budaya Indonesia Nah Kebetulan Penjelajahannya Keringat-keringat Naik-naik Gunung Menebas hutannya Itu bagian Teman-teman Wanadri Kami dari Yayasan Budaya Indonesia Itu Bagian mendokumentasikannya Yang sudah dibukain jalur Betul Bahkan saya juga Di satu tempat itu Membuka jalur juga Karena Tim leader Membuka jalurnya Mereka dong Pastinya Karena saya tidak punya Kemampuan untuk itu Bukan di bidangnya Bukan bidangnya Emang tidak Silahkan Nah Ini Aduh Kayaknya seru banget Kalau misalnya Ya Tolong Kalau misalnya Untuk yang nonton Mau bikin projek Kayak gini Saya siap Ya Saya siap Saya siap Kok sponsor Ya Setelah sekian tahun Perjalanan Tapi ini belum lama Ya hitungannya Tahun 2008 Dimulainya Perjalanan itu Sampai 2012 Kalau gak salah ya Ya Kalau gak salah Kang Kocang Cerita itu Sangat-sangat mungkin Berarti ini masih Fresh from the open Mungkin ya Untuk projek sebesar ini Gitu ya Saya pikir iya Dan memang ini Diniatkan bukan Untuk penelitian Final Tapi kami Membuka saja Ini ada ini Ada ini Silahkan peneliti Yang lain Masuk Oh jadi Ini loh Ada pulau-pulau terluar itu Ada ini Ada ini Ada ini Silahkan Kalau misalnya Mau bikin apa Kita udah menyediakan datanya Ya Adanya silahkan diminta Atau Dan akhirnya banyak juga kan Yang Yang Bukan ngikut Atulah Merenannya Terinspirasi ini Katakanlah Ada Satu buku Yang mengulas Tentang Keragaman Perahu Melayan Berarti Ya kalau Jaki juga Sebenarnya Bakal ada Ide Banyak Ide baru Setelah adanya Buku ini Sangat banyak Jadi satu wilayah Bisa malah jadi Satu buku Malah satu adat Bisa satu buku Sangat mungkin Soalnya Jaki juga Kaget ya Pulau terluar kita Ternyata ada 92 Hanya 92 loh Dari 1710 ya Bisa kan 1700 Oh iya Tidak 17.000 ya Soalnya belum pernah Nyobain satu-satu Jadi Enggak Enggak berasa 17.000 pulau Kalau tidak salah Karena sekarang aja kan Provinsi Sudah masuknya Ke 33 Provinsi Zaman dulu Belajar Masih 27 Provinsi Zaman dulu Kenapa 92 Sekarang itu Diketemukan lagi Katanya Pulau-pulau Yang tadinya Tidak terdata Sekarang Ada 11 atau 12 Nah teman-teman Manda Aris Sedang mengunjungi itu Ayo Ato Ayo Ato Kurensi Kebudayaan Ini yang kita bisa jual Di luar Sebetulnya itu Dan Ya itulah Kebetulan Saya akan di Asosiasi sekarang ya Ya sebenarnya itu Memberikan Apa ya Stimulus Bagi teman-teman Yang di daerah Ungkap lah Oleh teman-teman Di daerah Dan itu banyak Hal-hal yang Masih belum Diketahui oleh Banyak orang Nah Kalau misalnya Untuk Jackie Di sini teman-teman Di sini ada foto Indah Tapi kalau misalnya Kita udah berbicara Tentang buku foto Dan Berbicara tentang Fotografer yang Motret itu Kita bakal Ngebayangin Proses Pembuatan ini Bukan hanya Sekedar Keindahan Yang didapat Tapi ada proses Di balik itu Sangat Apalagi Ya Jackie Percaya banget Dimana Fotografer-fotografer Di sini punya Pendekatan analog Bukan Jackie sebut jadul Cuma pendekatan analog Itu yang Jackie selalu Obrolin itu Kita menghargai Foto Mungkin kalau Bahasakan Wahyu Kayak zaman sekarang Protesnya itu Kembalikan Kesenangan Memotret Karena Kesenangan itu Adalah prosesnya Dengan dunia digital Mungkin Jackie rasa Banyak kesenangan Yang hilang Betul Jadi ketika Saya mengerjakan Ini bukan hanya Kesenangan Kesenangan ketika Memotret Justru Tapi Kepuasaan batin Sesuatu yang Belum pernah saya lihat Ini Ini salah satu Cerita saja Dari proyek ini Teman-teman Wanadri Yang rajin Yang rajin Apakah direncanakan Atau tidak Saya pikir tidak Saya pikir tidak Nah teman-teman Wanadri itu Dari setiap pulau Yang dikunjungi Membawa Se Apa ya Sebotol Pasir Pasir Dimadahin Ke Bekas Ke botol aqua itu Berarti di Markas Ada 92 Pasir Dari 92 Pulau Tapi Itu Tidak Tidak ada yang Sama Satupun Mungkin putihnya Sama Tapi Ada Kepuningan Ada bedanya Tiap daerah Tiap daerah Dan di satu tempat Puntennya Di satu tempat Saya melihat Sepanjang mata Memandang Kuning semua Pantainya itu Tapi ternyata Ternyata bukan Pasir Itu Cangkang-cangkang Kerang yang berwarna Kuning Bekas Cangkang Kerang Belum Saya gak tahu Kenapa Hanya kerang Yang kuning saja Yang mati di pantai Tidak Tidak ada Yang lain di restoran Belum Ya untuk Fotografer-fotografer Di buku ini Jaki bilang Hebat banget Karena Coba Mempresentkan Sesuatu Yang mungkin Malahan baru Dilihat juga Dan Mencoba Menyamakan Persepsi Bahwa Ke orang-orang Bahwa tempat ini Indah Untuk sesuatu Yang pertama Dilihat Itu tantangan Saya Waktu itu Saya datang Katakanlah Dua minggu Menuju pulau Harus segera Motret Belum sempat Be-explore Tapi harus Mendapatkan Foto Yang Yang bagus Dan yang baru Yang tidak pernah Dibuat orang lah Katakanlah Tantangannya Itu disitu Berarti ini ada Kerjasama dengan Fotografer satwa juga ya Teman-teman Wanadri Sangat mahir Bahkan Kalau kita melihat Kita sebagai Fotografer Sebuah pulau Hanya tentang Katakanlah Visara visual Ini menarik Atau tidak Tapi teman-teman Wanadri Sudah sangat Fasis sekali Oh ini Tumbuhannya Jadi ada ilmu Juga Sangat Ini Didominasi oleh Tubuhan keras Tubuhan kerasnya Jenis ini Jenis ini Nah itu Teman-teman Wanadri Yang mahir itu Kan ya Jaki juga pelajar Dari Kemarin Sumber Dini Sugani Bahwa ada Sesuatu hal Di saat kita Tidak tahu Informasinya Objek atau Subjek itu Tidak ada Artinya Sangat tidak ada Tapi kalau kita Tahu informasinya Itu benar-benar Bisa bermanfaat Untuk banyak Ini orang-orang Yang kayak gini Yang ngerti ilmunya Jadi Ngasih foto Ngasih penjelasan Artinya Sekarang tuh Sudah saatnya Fotografer juga Tidak hanya Melihat secara visual Tapi juga harus Sudah riset dulu Boleh saya kasih ilustrasi lagi ya Ketika saya kebagian kementawai Harus memotor satu figur Tokoh di mentawai Ya Sebagai Sebagai sosok Orang mentawai Ada tuh Yang sudah mau Di pose Di apa-apain Tapi ternyata Saya pikir Ini bukan Tipenya Orang mentawai Karena yang dipilihkan Oleh temen tuh Agak hitam Agak mancung Kan gitu kan Padahal Menurut riset Kecil-kecilan saya Orang mentawai itu Dari Indochina Yang tentu saja Kulitnya agak kecil Kehatihan Rambutnya agak lurus Pendeks Dan seperti itu Sehingga Kalau riset Pengetuhan kita Sampai disana Mungkin kita Tidak terlalu salah pilih Bisa dibayangkan Kalau saya memilih Orang yang pertama tadi Ya mungkin itu Masih kecampuran Indya Atau apa gitu Bisa jadi Tidak mewakili Orang sananya juga Itu jadi bahaya juga ya Mungkin bisa jadi Terjadi ketersinggungan Untuk orang sananya Ya itulah Salah satu Bagian persiapan kami Waktu itu Sehingga saya merasakan Fotografer itu harus Riset juga Kalau gitu Apalagi udah berbau-berbau Yang kayak gini ya Karena fotografer dituntut Memberikan informasi Bukan hanya Visual yang indah Betul Itulah kira-kira pengalaman Saya di proyek-proyek besar ya Saya gak tau besar atau tidak Paling tidak Itu proyek besar Udah saya tuh Aku juga mau Aku juga mau Ngeri sih Ya maksudnya Jadi Termasuk orang yang Gak tau Foto jelek itu Kayak gimana Karena Setiap fotografer Punya caranya sendiri Dan Kita gak tau Di saat Beliau memotret itu Kondisi apa yang dihadapi Di saat ada foto yang naik Publish Berarti itu Fotografer sudah menganggap Itu hasil yang maksimal Yang bisa terlihat Mesti seperti itu Walaupun pada akhirnya Orang mungkin saja Punya persepsi yang lain Itu tidak bisa dihindari Karena ketika saya motret Katakanlah dalam proyek ini Begitu Seminggu perjalanan Harus segera memotret Tidak sempat eksplor Yang mencari angle Atau apapun Tapi segala upaya Yang sudah saya punya Kan Saya coba Kerahkan Wow Amazing Ya Saya amazing juga sih Nilai proyeknya Maksudnya bukan nilai Secara Finansial ya Tapi Nilai proyek ini Kita terlibat Untuk sesuatu hal yang besar Ya alhamdulillah Saya dilibatkan Itu sih yang Wah banget ya Kata Jeki Kalau Jeki Adanya apa ya Belum aja Bukan gak ada Tapi belum Pantes Termasuk Salah satu Salah satu Orang dari Maestro fotografi Indonesia Yang ada di buku Mas Roy Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas penghargaannya Banyak banget Teman-teman senior Atau teman-teman yang narasumber Yang udah Jeki Wawancara juga Menyarankan Untuk Wawancarai Abang Terima kasih Tepian tanah air Ini beberapa seri Itu ada Seri lagi Perjalanan sekian tahun Itu jadi Tiga buku Waw Saya tidak tahu Apakah sekarang Masih ada di pasaran Di Gramedia Jangan Jangan hilang Jangan hilang Jangan hilang Jangan hilang Jadi tiga buku Kalau mungkin Hilang Itu saya yang Ambil Mungkin hilang Itu saya yang Ambil Dan saya Kapok Sekarang gak mau Minjemin buku Kalau mau baca Di situ aja Ya Saya ingat katanya Gus Dur sih Pertamanya Mungkin bukan Pepatah yang Baru Original Orang bodoh Yang menjemin buku Tapi yang Lebih bodoh lagi Yang mengembalikannya Tujuh Karena buku itu Apalagi Keren sih Alhamdulillah Kita udah bahas Komersialnya Kita udah bahas Perjalanan Abah Sekarang Jadi penasaran Banyak Teman-teman Di luar sana Yang kita gak bisa Sebut satu-satu Namanya Bahwa Abah Mau Dan sampai Sekarang Masih Exist Untuk Menjadi Pendidik Atau pengajar Kenapa Kenapa Apakah itu Terjirumus Atau apa ya Saya gak tau juga Soalnya Jadi bilang Butuh sesuatu Yang Untuk Seorang Profesif Fotografer Yang biasa Dengan Hiruk Pekuk Ya maksudnya Pendapatan Dan lain-lain Mungkin lebih besar Di dunia Yang lain ya Di dunia Komersilnya Atau dunia Profesional Yang lainnya Tapi Banyak yang Selalu Nama Abah Ambon Concern Banget Ke dunia Pendidikan Saya tidak tau Jawabannya Apakah itu Terjirumus Atau Memang Saya tidak Punya Pilihan Atau Memang Sudah Jalan Hidup Saya Disana Gitu Saya tidak tau Sebetulnya Tapi yang pasti Kayaknya Saya menjalin Apa yang Sudah Saya kerjakan Apa yang Sudah Dituntunkan Dari atas Mungkin Seperti itu Bahasa Kerennya Bukan Bahasa Agamis Gak berani Saya ngomong Gitu Tapi Dari Belajar Itu Sekarang Saya mencoba Membuat Karya Sekarang Itu Terutama Untuk Diperuntukkan Bagi Sesuas Saya Mungkin Foto-foto Saya Yang tampil Di pameran Saya Di medsos Itu Sangat Sederhana Hanya Tentang Garis Hanya Tentang Bentuk Itu Saja Seperti itu Kira-kira Karya Saya Sekarang Tapi Apakah Ada Pergeseran Dari Gaya Foto Saya Yang Katanya Dahulu Tujuh Interes Ke Hanya Mesimplifikasikan Objek Saya Juga Tidak Tahu Silahkan Saja Para Penelit Peneliti Yang Menguraikannya Tapi Kenapa Saya Membuat Foto itu Hanya Satu Dijian Saya Ini Karya Foto Saya Silahkan Diurai Dipelajari Mungkin Kalau Kuliah Kuliah Pertama Kalau Mengurutkan Secara Konten Agak Ribuh Tapi Ini Yang Lebih Mudah Saja Urai Melalui Teori Komposisi Misalkan Itu Saja Saja Dan Saya Mencoba Patuh Pada Teori Yang Ada Gitu Karena Itu Basic Penting Banget Dulu Untuk Masuk Ke Wilayah Komposisi Wilayah Komposisi Itu Subjektif Menurut Aturan Rule Of The Dulu Jadi Coba Pelajari Dulu Pakem Seperti Apa Pakem Apakah Di Dalam Diri Abah Sendiri Ngerasa Bahwa Mungkin Ada Tanggung Jawab Merasa Bertanggung Jawab Untuk Kelangsungannya Fotografi Untuk Jaman Sekarang Jadi Pengen Di Dunia Pendidikannya Saya Kebetulan Sekarang Sedang Menjalani Hidup Sebagai Pendidik Pendidik Itu yang Saya pikirkan Sekarang Saya tidak Mau Riwek Bagaimana Masa Depan Saya Bagaimana Masa Lalu Saya Yang Lalu Masa Lalu Tapi Yang Masa Depan Ada Yang Ngatur Semuanya Walaupun Tetap Kita Harus Berupaya Nah Upaya Saya Sekarang Karena Saya Sudah Teken Kontrak Katakan Satu semester Saya Harus Menyelesaikan Tugas Saya Itu Saja Risikonya Syukur Kalau Masih Kepakai Kalau Enggak Yaitulah Kenyataannya Saya Gagal Gitu Saja Lebih Simpel Jadi Banyak Nanya-Nanya Juga Ke Beberapa Narasumber Yang Termasuk Yang Diajar Atau Murid Didiknya Abah Abah itu Ajar Di Dasar Fotografi Mata kuliah Dasar Fotografi Kira-kira Di Fotografi Dasar Dasar Fotografi Berkecimpung Basic Fotografi Masalah Apa Yang ada Di Anak-anak Moda Jaman Sekarang Di saat Pempelajarin Karena Banyak Cerita-cerita Bahwa Ini Mata kuliah Susah Lulus Lulus Jaki Dapat Curcol Jaki Dapat Curcol Iya Tapi Mungkin Ada Konten Yang Agak Berbeda Jadinya Ketika Saya Mengejar Di Komunikasi Misalnya Mungkin Tidak Se Apa Se Stride Itu Mungkin Ya Karena Kebutuhan Fotografi Di Fakultas Itu Mungkin Juga Tidak Urgen Hanya Sebagai Pengantar Mungkin Saja Tapi Kalau Di Satu Perguruan Tinggi Yang Konsennya Di Fotografi Saya Tidak Buku Colongan Setuju Jawab Saya Karena Banyak Sekali Ya Saya Tidak Berani Tapi Karena Saya Lihat Di Lapangan Itu Kok Sepertinya Ada Yang Kurang Ketika Seorang Sarjana Fotografi Tapi Hal Yang Basic Itu Tidak Dikuasai Kalau Itu Sepermudah Kelulusannya Dengan Rasa Kasihan Dengan Rasa Ini Ya Mau Kemana Kalau Gitu Walaupun Ada Juga Pendapat Ujian Ujian Sebenarnya Ada Di Masyarakat Tapi Bagi Saya Enggak Karena Akan Ngimbas Ketika Mahasiswa Saya Ditanya Dan Tidak Memahami Apapun Itu Ngimbas Pertama Saya Yang Ajar Yang Kedua Ke Lembaga Pendidikannya Dan Ujung Ujung Akan Menjadi Cibiran Orang Ini Dunia Pendidikan Fotografi Ini Gimana Itu Yang Saya Khawatirkan Dan Terutama Yang Diajar Apa Itu Bahwa Ujung Tombak Benar-benar Awalnya Segala Jenis Kegiatan Fotografi Nanti Mereka Untuk Diluar Ya Sebetulnya Itu Karena Saya Sadar Itu Tuh Yang Enggak Lulus Lulus Karena Emang Bukan Salah Untuk Dunia Jaman Sekarang Itu Digital Gak Salah Cuman Basic Itu Penting Banget Kita Bisa Jadi Fotografer Apapun Kalau Basic Kita Pegang Itu Kata Senior Senior Jadi Nikmatin Aja Prosesnya Nikmatin Aja Iya Akhirnya Saya Mencoba Mencoba Membuat Formulasi Sendiri Akhirnya Saya Ngajarin Bukan foto Yang Bagus Loh Tapi Foto Yang Benar Kalau Benar Itu Bisa Dipastikan Bagus Tapi Kalau Bagus Belum Benar Nah Ketika Sudah Membuat Foto Yang Benar Kita Mau Motot Seperti Apa Pasti Bisa Setuju Oh Banyaknya Fotografi Ini Fotografi Ini Fotografi Ini Basic Sudah Dapat Sudah Sudah Apapun Kalau Kata Kang Cis Ya Gimana Ngasih Ngasih Kerjaan Kita Banyaknya Dimana Kalau Basic Sudah Kuat Jadi Klien Yang Memilih Kita Kita Terbiasa Dengan Apa Sebenarnya Kita Jadi Bisa Sebenarnya Bisa Ngerjain Semua Kalau Kita Kuat Besi Bisa Mengerjain Semua Apalagi Sekarang Sudah Sangat Dibantu Oleh Teknologi Digital Apapun Sekarang Bisa Bagus Tapi Saya Balik Lagi Terus Kreativitas Kita Ditentukan Oleh Alat Kalau Gitu Itu Yang Saya Coba Hindari Gunakan Alat Tapi Alat Jangan 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 Menguasai Kita Tetap Kita Sama-sama Satu Pemahaman Bahwa Semuanya Itu Tergantung Man Behind The gun The gun The gun The gun Soalnya Jaman Sekarang Dari Dulu Mungkin Kalau Sudah Ketemuan Yang Dibahas Tentang Alat Ini Alat Itu Sebenarnya Dari Dulu Kalau Tentang Alat Tentang Gitu Ada Saja Dari Dulu Ada Tentang Alat Ada Persaingan Tentang Pemakaian Alat Yang Kata Ini Lebih Bagus Lebih Tidak Bagus Kurang Bagus Saya Tidak Terlalu Peduli Tentang Itu Bahkan Sampai Sekarang Iya Banget Nah Kalau Sekarang Ini Saya Gatau Ini Hanya Pemikiran Saja Hubulin Kamera Yang Keluaran Baru Sekarang Portrait Satu Objek Yang Sama Dengan Exposure Yang Sama Dengan Lighting Yang Sama Itu Bisa Dipastikan Tidak Ada Yang Sama Kalau Tidak Ada Yang Sama Berarti Tidak Ada Yang Bener Tiap Kamera Punya Penekatan Warna Beda Yang Bener Yang Mana Gak Ada Kayak Tukang Kopi Yang Saya Buat Yang Saya Pasti Gitu Kan Jatohnya Betul Karena Itu Saya Mencoba Memberikan Pemahaman Untuk Yang Bener Itu Yang Seperti Apa Seperti Apa Yang Kamu Lihat Ya Yang Bagus Dari Mas Ala White Balance Saja Ini Sudah Sudah Ada Warnanya Tapi Ada Kebiruan Kekuningan Kemerahan Paham Gak Ada Perbedaan Gitu Kalau Ada Perbedaan Bagaimana Terus Yang Bener Itu Yang Seperti Apa Nah Itulah Upaya Kita Yang Harus Mengembalikannya Pada Sesuatu Yang Bener Seperti Yang Kita Lihat Ya Karena Jaki Juga Setuju Itu Untuk Membandingkan Kamera Atau Apa Tetap Kamera Itu Alat 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 Itu Gak Bakalan Menyaingi Atau Mengalahkan Mata Kita Udah Patokan Itu Mata Kita Mata Kita Udah Normal Kita Setting Kamera Senormal Mata Jatuhnya Sesimpel Itu Alat Yang Ada yang Kurang Ada yang Mahal Kata-kata Yang 5 Juta Tapi Juga Yang 100 Juta Pasti Lebih Bagus Kan Yang Mahal Tapi Satu Yang Saya Bisa Nyatakan Bahwa Yang Dengan Beri Seiring Dengan Mahalnya Harga Dia Hanya Bisa Menghitung Dengan Cepat Dan Melakukannya Dengan Cepat Yang Lainnya Terserah Kita Tetap Semakin Mahal Itu Hanya Semakin Memudahkan 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 Itulah Yang Harus Kita Manfaatkan Sebetulnya Saya Adil Contoh Satu Boleh Foto Ini Bus Relief Istilah Dulu Bahasa Relief Kalau Sekarang Emboss Oh Iya Saya Tiga Hari Tiga Malam Melakukan Ini Membuatnya Sekarang Dengan Klik Lima Menit Mungkin Milih Filter Jadi Nah Waktu Yang Dua Hari Setengah Itu Kemana Ya Mestinya Kan Kita Olah Sebagai Sebuah Ekspresi Atau Pengolahan Kreativitas Proses Kreatifnya Keren Kalau Misalnya Melihat Fotografi Jaman Sekarang Abang pun Melihatnya Jaman Sekarang Bagus Dan Lebih Sempurna Lebih Mudah Mengerjakannya Ada Yang Hilang Yang Hilang Saya Gak Berani Ngomong Karena Itu Menyangkut Tentang Rasa Saya Gak Berani Ngomong Apakah Teman Ini Flat Saya Gak Bisa Bedain Yang Tidak Hanya Saya Mencoba Meng Edukasi Teman Teman Saja Ada Proses Ada Proses Ada Pesan Ada Keindahan Ada Ada Benar Dan Salah Itu Bisa Diberai Dari Sana Sebetulnya Sanya Udah Berbicara Rasa Berbicara Bagus Sudah Tergantung Sudut Mana Yang Melihat Dan Siapa Yang Melihat Yang Pasti Sekarang Itu Lebih Sempurna Foto Foto Yang Saya Buat Sekian Puluh Tahun Tapi Ketika Saya Bandingkan Dengan Foto Saya Yang Sekarang Yang Pake Digital Mungkin 90% Foto Saya Tidak Fokus Yang Dibuat Dulu Itu Mungkin Tidak Fokus Ketika Saya Memotret Memakai Slide Yang Pada Saat Itu Sudah Sepurna Slide Yang Dianggap Sepurna Kan Tapi Ternyata Sekarang Setelah Saya Coba Alih Mediakan Ternyata Ini Tidak Sempurna Juga Salah Satu Contoh Saja Saya Sedang Reproduksi Slide Slide Saya Yang Saya Anggap Sempurna Ternyata Ini Tidak Sempurna Karena Mungkin Teknologi Zaman Itu Tidak Bisa Menghilangkan Base Warna Dasar Film Ada Yang Kuning Ada Yang Merah Kalau Dalam Satu Lembar Film Ada Base Berwarna Merah Berarti Semua Warna Itu Terpapar Warna Merah Base Berwarna Kuning Dari Satu Merah Misalkan Kuningnya Kuning Mudah Bukankah Itu Berarti Semua Warna Yang Ada Di Sana Terpapar Warna Kuning Jadi Tidak Sampai Nging Nah Mungkin Kemampuan Kita Mengenal Objek Yang Kita Pot Itu Sangat Diperlukan Sekarang Jadi Mungkin Itu Mungkin Kuncinya Sebelum Motret Kenali Dulu Apa Yang Mau Dipot Sekarang Yang Jaki Untuk Teman-teman Yang Pengen Mungkin Pengen Dipesen Buat Generasi Muda Dari Sosok Abah Ambon Apa Ya Saya Pikir Ini Aja Kalau Pakai Dih Tidak Enak Bener Saya Mungkin Satu Buatlah Karya Sekreatif Mungkin Artinya Gini Silahkan Baca Referensi Yang Banyak Buatlah Foto Yang Belum Pernah Dibuat Orang Lain Apakah Mungkin Itu Yang Harus Dikejar Itu Yang Akan Menjadi Ciri Personality Seseorang Kita Banyak Karena Kebetulan Saya Juga Ngajar Di Jurnalistik Kalau Kamu Membuat Foto Seperti Apa Yang Pernah Dibuat Oleh Orang Lain Sama Sama Saja Kamu Tidak Ngelihat Apa Itu Kata Edzil Ferdi Almarhum Daktur Tempo Sadis Pan Kalau Kamu Memotret Seperti Apa Yang Sudah Pernah Dibuat Oleh Orang Lain Kamu Sebenarnya Nggak Lihat Apa Apa Hanya Reply Itu Saya Trapkan Di Anak Anak Seru Seru Berarti Sudah Berapa Tahun Sudah Berapa Tahun Di Dunia Foto Benar Saya Nggak Ingat Tapi Saya Mulai Belajar Tahun 82 22 20 40 49 Ya Itu Itu Masa Lalu Itu Proses Itu Ya Proses Menjadi Seperti Ini Itu Ya Itu Jalan Ya Itulah Yang Saya Lakukan Tapi Untuk Selama Ini Dengan Perjalanan Dengan Apa Yang Sudah Dilalui Dengan Apa Yang Sudah Diraih Abah Ngerasa Puas Tentu Belum Puas Ya Kalau Ngomong Kepuasan Apa Yang Pernah Kita Rasakan Puas Nggak Ada Tapi Saya Berupaya Mencari Sesuatu Yang Lebih Baik Lagi Di Dunia Fotografi Apapun Apapun Jadi Bahasa Keren Naman Al Al Mempertahankan Nilai-nilai Yang Baik Dan Menggali Nilai-nilai Yang Lebih Baik Lagi Keren Bikin 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 Sesuatu Sangat Ada Sesuatu Yang Masih Yang Menjadi Obsesi Saya Saya Pengen Menurbitkan Buku Saya Itu Tetap Ada Wahyu Sudah Memberikan Jalan Seperti Itu Ya Itulah Saya Ketika Saya Diminta Wahyu Mana Foto-fotonya Saya Kasihkan Foto-foto Yang Yang Saya Rasa Mewakili Apa Mewakili Rasa Saya Judulnya Nawon Yang Mana Bukunya Yang Disana Itu Jadi Judul Disana Saya Berpikir Itu Kalau Jadi Buku Itu Disana Terus Berikutnya Buku Itu Disini Judulnya Kedua Judul Yang Ketiga Di Dalam Hati Tiga D Ya Trilogi Keren Hijiga Can Ajan Angus Disana Disini Di Hati Wahyu Juga Kang Wahyu Beneran Ayo Jak Mau Kamu Sekarang Saya Punya Pembilaan Abah Dulu Kang Wahyu Kayaknya Sudah Bosan Mengajak Saya Seru Banget Obrolan Perjalanan Yang Kenapa Kita Adain Mari Berkenalan Ini Karena Jaki Jaki Pribadi Lebih Mengenal Sosok Abah Mbun Yang Tadinya Kita Cuma Selewat Sekarang Bener Bisa Tahu Oh Inilah Sosok Abah Mbun Perjalanan Ya Gimana Dan Jaki Pribadi Banyak Banget Dapet Pelajaran Alhamdulillah Banget Dengan Bertamu Kesini Inilah Jembatan Silaturahmi Kita Setuju Setuju Makanya Untuk Bintang Tamu Episode Berikutnya Siapa Tetap Aja Tentangin Di Jaki Sampai Jumpa Di Bintang Yang Bintang Tamu Siapa Oh Iya Yang Yang Bertamu Darah Sumber Lupa Untung Di Bintang Narasumber Narasumber Berikutnya Siapa Kita Bakal Ngetok Lagi Pintu Rumah Siapa Atau Tempat Semedi Siapa Jangan Kemana Tetap Di Jaki Seluka Pintas Terima kasih Assalamualaikum Wb Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Sehat Dan Saya Sekarang Sudah Sah Menjadi Lansia Karena Kemarin Saya Divaksin Siapa Terima kasih Tata Lupa Tata Terima kasih.